Alhamdulillah tadi pagi juga sebelum pasang kan jam tengah lima tadi turun kita hidup di kampung untuk bermasyarakat jadi bisa berbaur dengan tanah yang lain dinamakan apa itu hidup segan mati nggak mau kan itu iya soalnya ini dulu kan yang tanah sini kan itu kan tanah bagian dalam sana bagian dalam tanah bagian dalam diangkat ke sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan video YouTube Putri Tunggal 84 pada kesempatan hari ini saya berada di Transmigrasi PT Sepungur Kalimantan Utara Kabupaten Bulungan Alhamdulillah pada hari ini saya berada di rumahnya Pak Sudiwani dari kemarin saya eh di tempatnya Pak Madrim masih menjelaskan tebas tapi Alhamdulillah hari ini saya menyempatkan sini untuk melihat Pak Sudiwani ini tanaman tanamannya Pak Sudiwani dan disini ada anak-anaknya nih beliau Pak Sudiwani itu masih nyangkul di sana dan ini tanamannya Pak Sudiwani sudah mulai apa namanya eh menghijo ya kelihatan hijau sudah kelihatan hijau ini tanamannya nih mantep lah ini sudah selesai semuanya tapi Pak Sudiwani tetap menyangkul untuk bikin apa namanya tambahan gulutan ya meninggikan lagi yang sebelah sini ya karena sebelah sini belum ditanami gitu itu masih nyangkul Pak Sudiwani ini mau ditinggikan lagi mau ditinggikan lagi nih tadi sempat tahan kok Pak Pak apa namanya tinggi airnya ya tapi pasang tapi enggak acap ini anunya apa namanya ini padinya acap tadi padinya tadi penggelam tapi sekarang enggak sudah ya Oh mantep lah jadi ini mau tambahan tambahan gulutan lagi untuk menanam sayur Pak ya ya untuk menanam daun bawang Oh iya tinggal dua balur lagi ke jalur lagi yang sebelah sini sama Oh pinggir sana ya pinggir sana itu sama sebelah sini lagi ya yang belum Oh iya mantep lah selebihnya ini ya oleh ini yang sebelah ini rencananya mau dikawal untuk tebun nanam lombok sama terong Oh mau nanam lombok sama terong jadi ini sama kacang Oh gitu sama gambas untuk yang dilokasi ini karena waktunya masih menyelesaikan tanggul ini dulu iya 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 ya pelan-pelan aja yang ini kan ini kan sedikit lagi hampir selesai ya tanggul nanti bisa ke sini lagi ya betul sekali ini Pak jadi semangatnya luar biasa ini Pak Sudiwani untuk bertani di sini ya Pak Alhamdulillah dan memberi manfaat kepada orang lain ya maksudnya semangatnya Pak Sudiwani ini membawa dampak positif kepada yang lain gitu loh itulah yang sangat apa namanya sangat bagus sekali di sini ya jadi ini kapan ini selesainya tanam padinya ini sudah satu minggu ini satu minggu ya Oh satu mingguan ya Oke lang bagus lain jadi nanti setelah ini selesai Pak Sudiwani langsung garap sebelah sini ya untuk membersihkan sebelah-sebelah sini karena di sini nih itu apa namanya banyak kayu ini kayu waru ini Pak ya Iya jadi harus dipotong-potong seperti itu untuk bisa digudakan lanjaran bisa kayu bakar juga bisa ini iya kemarin untuk dikasihkan ke Mbak Mariota untuk jadi kayu bakar iya betul sekali karena motong-motongin tinggal yang besar-besar ini kemarin tangannya sudah kemarin katanya sempat ketemu sama adik saya yang agak gondrong itu cari apa itu burung-burung ya burung-burung itu di rumah hampir cuma bilang iya gitu Alhamdulillah tadi pasti juga sebelum pasangkan jam setengah lima tadi turun melanjutkan yang gini ya memang itulah kalau pas posisi pasang kita akan bisa kerja di bawah ya iya kita jam setengah delapan tadi naik naik lagi karena air semakin tinggi kita istirahat bantu pak dasron nurunkan kayu nurunkan kayu untuk musyola Oh iya betul ya tadi ya Pak Matin juga sempat cerita cerita katanya itu apa namanya eh Pak Sudiwani bantu nurunkan kayu nurunkan kayu katanya Oh karena kita hidup di kampung untuk bermasyarakat jadi bisa berbaur dengan sama yang lain kan betul sekali ya betul sekali sambil memperkenalkan diri bahwa kita ini kan warga baru Oh iya 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 tapi pun orangnya hitam kan kalau ada orang yang banyak yang kenalkan asik juga nanti paling kalau nyari orang baru yang kulitnya hitam kan gitu kalau nggak apal-apal namanya ya kalau mau nyebut namanya sulit kan gitu orangnya hitam nggak pada awalnya memang saya juga dulu itu kalau mau nyebut Pak Sudiwani itu susah betul bener aku saya ini apa ingatnya itu ada di rumah saya itu tetangga saya namanya Pak Sudi juga tapi ya ingatnya itu Pak Sudi itu tapi belakangnya itu lupa gitu jadi susah betul nih jadi enaknya kan dipanggil ah Pak Sudi yang hitam kan jadi ini sambil apa mau lihat tanaman apa namanya ini daun bawangnya juga Pak Sudi ini sudah mulai menghijau juga di belakang itu Alhamdulillah semoga nanti kedepannya apa ya tambah subur jadi bisa menambah ekonomi Pak Sudiwani ya nah ini sudah babatan semua ini rencana mau digara Pak Sudiwani semua ini mantep Pak luar biasa nah ini tanamannya tanaman daun bawangnya ini ya nah sudah ya ini sudah hijau cuman kemungkinan ini sudah hijau sini ya hidupnya agak susah Pak iya agak susah ya nggak langsung kelihatan hijau cuman hijau nggak langsung modot apa hehehe ini kalau menurut saya pribadi kan Bagaimana kurang gimana gitu kurang pupuk enggak karena kalau mupuk sudah Pak sudah Iya kalau saya rasa ini tanahnya itu gimana ya kurang apa gimana enggak seperti yang ditanggulnya beda kan beda padahal nanamnya selisihnya kan cuma beberapa hari kan gitu saya lihat beda saya lihat beda ini yang disini apakah karena tutup ini enggak juga ya Iya kalau saya rasa mungkin dari tanahnya tanahnya apa mengeras ya keras ya tanahnya sangat sangat keras ya betul-betul ini tanahnya tanah keras soalnya kan ini baru jadi mendapat apa itu ilmu ini kan berarti kita berarti kita ada benarnya kalau belajar kan untuk mengalami apa itu lokasi dan situasi dan kondisinya betul-betul ini memang memang tanahnya sangat keras bah ya sangat keras tuh ini ini begini ya kalau yang sebelah sini ini lembek karena basah ya Iya karena tanah yang dari atas dari atas ini kalau yang sini nih itu keras ya ini mudah-mudahan nanti kalau bikin tanggung sudah selesai kan tinggal sedikit iya iya ini yang kini ya nanti bisa ngangkat apa itu pupuk kandang kandang kokoran apa itu kambing iya di tempatnya Pak siapa namanya katanya itu Pak Marwanto Pak Marwanto disitu ya iya mudah-mudahan lah ya karena disitu katanya pupuknya itu banyak memang enggak di apa namanya enggak di apa namanya tuh eh enggak di karungin dibiarkan begitu saja gitu karena yang tanahnya soklat Pak ini sudah besar kan iya itu loh sebagian ada yang sudah besar kalau yang tanahnya keras seperti ini memang yang mengecil seperti ini ya kalau tanah yang keras-keras model begini nah itu ya boleh teman-teman lihat semuanya nah ini jadi yang tanahnya keras ini kayak memang keras betul tanahnya jadi tanah baru kayak apa namanya itu enggak enggak mau subur iya enggak mau motor hijau-hijau ini sudah hidup sudah hidup cuman ya itu karena kurang apa kurang tahu saya kurang tahu kurang paham begini ya kondisinya seperti ini tapi kalau itu yang nancep di tanah yang warna soklat ini Pak sudah hidup hidup itu ya itu yang bisa karena yang tanah soklat ini kan mumpul loh bener empuk tur apa namanya dingin ya tanahnya kalau ini panas kalau yang ini model cepet kering tanahnya ini yang yang apa namanya tanahnya kembur seperti ini kalau untuk benernya ini kan sudah berapa hari nih Pak sudah lama dua minggu dua mingguan nih bener kalau anu itu itu sudah hijau iya kayak yang ditanggul sana itu model seperti yang di sebelah sini ya tanggul sini ya itu sudah hijau tuh ini model tanahnya itu berat kalau orang Jawa namanya kan berat-berat iya kayaknya begitulah ini mudah-mudahan nanti seperti pupuk kayaknya masih mending lah ya nah beda ini nah yang sebelah ini ini contohnya di sini ya saya lewat sini karena melekuk sini yang disini itu sudah bagus itu hijau hijaunya itu normal lu ke sana semua itu normal semua lu normal semua bagian sana itu begitu gitu loh kurang normal gitu malah predisi saya kemarin itu malah yang bagus itu sebelah sana malah Pak predisi saya yang sini kemalahan yang sini malahan malah yang bagian tanggul baru yang baru dimasukin bertindikan itu bagus malahan tuh kenapa itu poposnya itu keluarnya banyak iya 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 betul-betul tuh beda jauh dari sana ya entah karena masih belajar ini kak belum pengalaman juga iya iya jadi kita bisa melihat karakter tanahnya oh ya betul-betul namanya masih belajar kan maklum hehehe sebenarnya enggak belajar cuman masih memahami tanah memahami kalau Pak Sudibani enggak belajar ini memahami tanah gitu di sini oke lah di buktikan bahwa sebelah situ sama sebelah sini iya bedanya ya jadi bedanya ya sangat jauh ini katakanlah ini kan ya tanah yang soklat ini kan gembur gembur ya tanahnya kan subur-subur kalau tanah yang baru ini kan seperti ini ya mendelik Pak model model kerdil-kerdil gini kan enggak nah ini keras Pak ini tuh model akarnya enggak bisa apa itu kembang dia mau hidup cuman hidupnya susah gitu tuh ini yang dinamakan apa itu hidup segan mati enggak mau kan itu iya betul ini betul Pak jadikan ini untuk pelajaran pribadi saya betul-betul tapi kekurangan saya untuk mempelajari kan memang sangat-sangat masih belajar ini ya begini semua tuh teman-teman semuanya ya jadi yang ya memang sih kalau hidupnya hidup seperti ini cuman eh kata Pak Sudiwani tadi ya hidup mau apa hidup segan mati tak mau kalau ini yang ditanah yang soklat ini kan sudah ya subur ada apa ini tuh pupusnya lagi kan sudah beranakan dia ini seperti ini nih ya contohnya ini nah disini ada di sini ada lagi pupus lagi ini sudah beranak ini ya itu kalau yang lain ini masih hidup segan mati enggak makan gitu seperti itu tuh tuh nah jadi mungkin ini harus banyak-banyak pupuk kemungkinan ya Pak mungkin bisa juga atau tanahnya dikasih tanah atas gitu kan bisa juga begitu ya soalnya ini dulu kan yang tanah sini karena itu kan tanah bagian dalam sana ya bagian dalam tanah bagian dalam diangkat ke sini jadi yang pan tanah bagian atas malahan di bawah Iya ya bisa jadi begitu ya jadi begitu tanahnya kan karena ini tanah bagian bawah ya jadi keras ibaratnya kita akan dapat pengalaman dari yang kita kita alami sendiri Iya betul betul sekali Pak arahan dari bapak senior yang sudah bertanam di sini memang betul kalau tanah yang baru ini kurang bagus kurang bagus karena saya rasa penasaran jadinya saya akan semangatnya itu untuk mencoba ingin punya apa itu tanaman jadi ngebut jadinya ya 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 Ternyata begini nih dalam pembuktian kan jadi alhamdulillah sudah dikasih tahu oleh bapak disini warga yang lain kan seperti Pak RT Pak muslimin yang sudah memberi arahan itu memang sangat betul dan saya sendiri itu masih rasa penasaran gimana kan gitu Iya ya ya dan ternyata terbuktian ya betul betul jadi ya ini kan kesalahan saya juga dan saya kurang pengalaman kan tapi ya ini kan siapa tahu siapa tahu ya nanti kalau ada pupuk ditambah pupuk lagi biarpun enggak istilahnya enggak nanti enggak laku dijual buat bibit nah begitu mudah-mudahan nanti bisa dibenahi lagi Pak ya Insyaallah insyaallah lah mudah-mudahan kira sebelah sini ini agak itu di sini ya karena tanahnya empuk ini ya agak icu mendinglah mending sekali mendinglah ini kalau nancepna di tanah yang soklat ini hidup kalau di sebelah sana itu kok saya lihat itu kurang kurang maksimal lah masih apa itu kayak enggak ada vitaminnya ya jadi nanti ini kalau memang ini enggak ada apa pertumbuhan maksudnya bisa dipindah ke sana tanah aja nanti Pak apamu tanam beda lagi itu ada bibit lagi Insyaallah nanti ada bibit lagi Oh iya ya nggak apa-apa ini nanti di pupuk aja dulu kalau mencepnya di tanah yang soklat yang kelihatan iya betul ini sudah mulai menghijau dan tinggi ya motot yang di tanah yang putih gerat ini kan iya padahal ini kan pupuknya masih ada iya 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 pupuknya apa sih Pak mutiara mutiara para pupuk mahal ini iya pupuk mahal yang di jumlah Pak asem kemarin Oh iya 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 mutiara sudah satu minggu ini kan ya bagus ya Pak yang nanti kedepannya mudah-mudahan ini di daun bawang yang nggak cocok setelah nanti dipupuk mudah-mudahan jadi apa namanya tanahnya bisa gembur atau bagaimana nanti iya mudah-mudahan begitu karena sudah terbukti bahwa tanah yang yang atas itu lebih bagus lebih bagus daripada tanah yang paling bawah ibaratnya tanah lihat iya betul buat nanam kan nggak iya iya nah ini kan dulu kan tanah dari sana ya galian sana itu pakai alat eskavator itu kan dinaikkan sini jadi tanah yang dalam itu yang atas malah di dalam yang tanah dalam bagai di atas begitu jadi mungkin nutrisinya kurang kalau gini kan kita mendapat pengalaman kan ya betul-betul-betul ya namanya belajar mampu iyalah sambil belajar iyalah ya maksudnya belajar menyelesaikan tanahnya nah ini tanahnya kelihatannya kering ya nggak ada basah-basahnya gitu padahal kemarin saya siram banyak betul Pak Pak pagi-pagi seperti ini ini ada basahnya di dalam tapi di dalam di dalam di di atasnya itu kering-kering sekali panas sedangkan tanahnya ini sangat keras keras tuh kayak apa ya corong jowel lemah apa sini Pak tanah madal 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 itu basah nggak basah kering nggak kering jadinya kan wapos ini tanah nggak ada nutrisinya sama sekalian ini ke ibaratnya rumput aja disini saya mau coklat ya betul-betul ini kalau rumputnya yang mau coklat itu kan apa itu tanemannya juga subur Iya betul-betul ini kan suatu pelajaran bagi saya ya betul sekali Pak ini karena Pak Sudiwani baru disini juga ya harus masih mempelajari eh kondisi tanah disini seperti itu kalau yang tanah soklat-soklat dikasih pembelajaran sama Pak RT Pak muslimin saya ingat-ingatkan itu ternyata benar benar ya kita dapat ilmu lagi ilmu baru gitu ya betul kita ke depan lagi hehehe Oke lah baiklah mungkin begitu saja eh yang dapat saya sampaikan di perkembangan Pak Sudiwani ya perkembangan pertanian Pak Sudiwani karena Pak Sudiwani ini terhitung masuk baru ya karena masih satu bulannya disini jadi Pak Sudiwani itu masih mempelajari karakter tanah disini gitu jadi kebetulan Pak Sudiwani nanam daun bawang dibelakang karena kurang tanahnya itu kurang bagus kayaknya disini juga ini ditanami tapi nanti setelah di timbun ini mungkin ya pinggir sini mungkin bagus lagi karena tanah yang bagian atas ini ya Pak ya betul Pak mungkin begitu saja yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan karena saya manusia biasa banyak salah dan keliruan saat kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih